...kuat di Sapa Risma. Dia menata ulang imaji sebuah kota sesuai dengan kepentingan warga. Surabaya bisa berbangga sebab kota terlihat punya penjaga. Dia bergaya orang lapangan, terjangkau warga mau turun ke jalan. Risma membuat perubahan, tentu pula sekelumit pertentangan. Seorang wali kota kini berkeluh kesah, melihat politik mengganggu hatinya. Inilah Mata Najwa, wali pilihan kota. Di tengah kepemimpinannya yang begitu apik, dinilai oleh banyak kalangan. Kemudian muncul isu, Teririsma hari ini akan mundur dari jabatannya sebagai wali kota. Akankah warga kota Surabaya menerima atau rela kehilangan wali kota mereka, Teririsma hari ini? Jadi kalau bisa menurut saya ya diteruskan aja dulu. Dan sebenarnya insya Allah kalau dia dicalonkan lagi, menyalonkan lagi itu, kalau menurut saya 100% dia menang. Sayang sekali, Surabaya seperti ini kok sudah ditinggalkan sama Burisma-nya gitu. Mentalnya itu harus seperti baja, digoyang apapun, tapi kalau mau memang kontribusi untuk rakyat tetap harus bertahan. Saya merasa Burisma itu seperti akar sebuah pohon. Jadi dia itu berusaha mencari makanan meskipun berada di bawah, ya. Tapi kan demi untuk menegakkan sebuah pohon, supaya rindang, supaya itu bagi saya dia itu sebuah akar gitu. Jadi sangat sayang kalau beliau itu mundur. Terima kasih. Selamat malam, Bu Risma. Selamat malam, Mbak. Terima kasih banyak sudah hadir di mata Najwa. Bu Risma, saya mau mulai bertanya dengan hal yang sempat menjadi kontroversi selama seminggu terakhir ini. Katanya wali kota Surabaya, Bu Risma akan mundur dari jabatannya. Sempat ramai. Di sosial media sempat ada hashtag save Risma, karena semua khawatir betul pidani wali kota Surabaya akan mundur. Sempat heboh. Apakah memang pernah terbersit niat mundur? Terbersit sih pernah. Terpernah. Saya, bagi saya itu jabatan kan cuma titipan. Cuma titipan, jadi saya tidak bisa memaksakan. Kalau saya tidak bisa, ya sudah. Jadi untuk apa saya memaksa, kalau memang saya merasa saya tidak mampu, begitu kan. Seperti itu. Niat mundur itu, apakah ada pengaruhnya atau terpengaruh dengan gonjang-ganjing pemilihan wakil wali kota? Sebetulnya, setara pribadi saya tidak. Cuma saya juga takut karena bagi saya, apa namanya, prinsip, aturan itu harus dipegang. Tapi Ibu juga melihat ada prosedur yang tak semestinya. Ada kesalahan dalam mekanisme sehingga akhirnya sekarang wakil wali kota terpilih sudah dilantik. Memang ada yang... Saya memang ada yang protes gitu. Kemudian, apa namanya, dari anggota PANLE itu, kemudian saya diberikan suratnya gitu. Dari situ saya juga sempat takut gitu kan. Karena, apa namanya, bagaimanapun itu juga nanti ke depan juga, saya juga akan terpengaruh dampak saya, juga saya gitu. Saya tidak ingin, apa namanya, saya mengetahui. Kalau saya tidak tahu itu, mungkin Tuhan memaafkan saya. Saya punya prinsip begini, contohnya misalkan. Saya selalu sampaikan ke lurah, ke camat saya. Kalau kamu tahu, kalau saya sudah menyampaikan ini. Jadi, kalau saya tidak tahu, berarti yang saya, bukan saya. Suatu saat nanti pertanggung jawaban Tuhan, bukan di saya gitu kan. Karena saya tidak tahu. Dan itu kan tidak mungkin saya, kenapa ada camat, kenapa ada lurah, begitu. Itu kan dibentuk karena mesti ada suatu sebab, gitu kan, untuk membantu saya. Nah, saya selalu sampaikan begitu. Nah, ini saya tahu, gitu loh. Jadi, saya juga takut nanti, jangan sampai Tuhan menanyakan itu, saya kelak. Kalau saya sudah dipanggil menghadapnya, begitu. Tapi, apakah Anda sempat diajak bicara soal orang nomor dua, sempat diajak berembuk, begitu? Karena kan ini posisinya wakil. Sempat diajak berembuk, tidak, Bu? Saya tidak bisa menjawab, Bu. Tidak bisa menjawab? Senyuman Ibu itu bisa saya tafsirkan, tidak pernah diajak berembuk. Kok bisa wali kota tidak diajak berembuk siapa wakilnya? Ya, itu mekanisme, mungkin ya. Yang jelas, sekarang wakil wali kota sudah terpilih, Bu. Dan terpilih juga dari partai yang dulu mengusung Ibu Risma. Partai sendiri komunikasinya selama ini dengan wali kota yang diusung seperti apa? Alhamdulillah kalau teman-teman dengan teman-teman pusat, saya sangat di-support ya. Dari pusat DPP itu, saya di-support gitu. Nah, apa namanya, memang mungkin penerjemahannya yang saya juga menerjemahkannya kan, memang saya tidak belajar politik. Saya bukan background saya politik, mungkin saya kan saya tidak sama gitu pula pikir saya. Tapi memang kan saya hanya berprinsip bahwa, saya tanggung jawab saya adalah masyarakat Surabaya untuk bisa lebih sejahtera, begitu. Dan itu saya harus bertanggung jawabkan juga nanti diharapkan Tuhan. Jadi ini bukan soal, apa namanya, bukan soal saya. Itu yang mungkin saya tidak bisa memang. Mungkin karena memang saya tidak pandai. Bukan politik sih? Iya, memang mungkin itu. Jadi di tahapan pusat DPP dan sebagainya harmonis, tapi ketika kita bicara tingkat lokal, memang tampaknya ada masalah wali kota dengan... Iya, saya mungkin karena tidak mengerti, apa namanya, menerjemahkannya. Tapi kebijakan-kebijakan yang diambil seorang wali kota kan juga perlu dukungan politis terutama di DPRD, Ibu? Iya, selama ini Alhamdulillah saya tidak ada masalah program kita juga jalan, karena memang masyarakat membutuhkan itu. Jadi DPR pun juga tahu bahwa, apa namanya, ternyata yang kita sampaikan masyarakat juga membutuhkan, gitu. Dan mereka juga bahkan sering meram yang diapresiasi DPR oleh masyarakat diberi ucapan terima kasih dan sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya, kalau memang program itu bisa dirasakan pemerintah, mungkin memang akhirnya masyarakat, apa namanya, masyarakat bisa merasakan, kan, nah semua happy, begitu. Jadi hubungan dengan partai pendukung, terutama di tingkat lokal, itu tidak terlalu Anda pikirkan? Jadi begini, saya harus memilih, Mbak. Saya begitu jadi wali kota kan saya tidak boleh, apa namanya, saya harus adil. Itu masalahnya, di situ itu beratnya di situ. Jadi kan saya harus tidak boleh membedakan ini kaya, ini meskin, ini hitam, ini putih. Enggak boleh seperti itu. Ini tua, ini muda, ini kecil, ini besar, begitu enggak boleh. Karena di situlah letak kesulitan, apa namanya, paling berat di situ. Karena saya harus adil itu. Bisa jadi banyak tekanan secara politis ke beliau, ya beliau akan tekanlah, kok terlontar statement seperti itu. Tapi saya yakin dari awal bahwa, ya tidak, tidak seperti itu, memandang kita. Mereka begitu kita ketemu, ya semuanya sudah cahit semua. Ya, saya kira sebagai wali kota, itu juga merupakan jabatan politik, ya. Karena juga dia dikontrol oleh partai politik, dikontrol oleh masyarakat, dia diangkat oleh partai politik. Itu yang saya kira perlu penyesuaian oleh Ibu Risma. Ya mobilnya polisi, polisi, patroli itu, wakil. Dipersembahkan oleh Tiga tahun menjadi wali kota, gaya belusukan, turun tangan langsung, bahkan atur lalu lintas, sempat ada kebakaran Ibu sendiri yang narik-narik selang. Itu memang menurut Ibu gaya yang paling pas untuk mengatur kota? Walaupun gaya koboy memang harus jadi koboy? Yang saya tahu, yang saya tahu bagaimana itu percepatan saja. Saya tidak tahu itu gaya apa, ya. Pokoknya itu percepatan saja supaya segera clear. Karena masalahnya banyak sekali, gitu. Masalahnya banyak sekali, apa namanya, yang harus saya tangani, gitu. Jadi kalau itu cepat selesai, saya akan bisa menyelesaikan yang lain. Itu saja pikiran saya. Jadi saya tidak memikirkan apa, ini pantas atau tidak, seorang wali kota begini, saya tidak mikir itu. Tapi ini cepat selesai, sehingga saya bisa tangani yang lain. Karena memang ada sih Ibu yang bilang begitu, bilangnya, aduh, ini kok wali kota itu kan harusnya hanya mengontrol. Kemudian memastikan pegawainya melaksanakan tugas, merangsang ide-ide, tidak perlu langsung sampai ngatur lalu lintas, itu katanya lebay, Ibu. Ya, apa namanya, bukti kenapa saya turun, itu cepat sekali. Begitu saya tangani, pernah suatu saat saya ke Jakarta. Nah, itu saya macet. Saya sebenarnya pengen lihat bawah karena saat itu hujan, saya pengen mengontrol saluran. Tapi tiba-tiba suber saya, ngelewatkan saya di tol. Nah, ternyata di tol itu macet. Kemudian saya cek, saya cek kenapa, oh ternyata sudah mulai jam 4 sore, saya posisi di Jakarta, saya tidak tahu. Saya cek di Kepala Dinas Perhubungan, saya tidak tahu, bu, gimana saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir, sudah kamu ke sana, Satpol ke sana, Linmas ke sana, semua yang mau masuk ke tol, arahkan ke pusat kota, saya sampaikan begitu. Kamu posisi di sana, jadi kamu tidak boleh ada kendaraan, masuk, nambah beban di tol. Nah, semua lewat tengah kota, saya sampaikan begitu. Nah, terus, apa namanya, terus saya berpikir di situ juga, kalau saya ada di mobil ini, dengan kondisi macet di tol, saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya ngomong, kamu Fabri sama Judan saya, kita turun, kita jalan ke aku, bu, jauh, tidak apa-apa, sudah. Tapi saya berpikir, bukan di pintu tol saya akan keluar, tapi saya berpikir, nanti saya akan naik jembatan, biasanya kan ada jembatan penyebrangan jalan itu. Saya naik ke situ, gitu. Terus, habis itu, betul. Fab, maksud saya, aku naik ke situ, gitu. Terus, bu, gimana? Cobaan dulu, kalau kamu bisa naik, aku juga bisa naik. Dia nyoba naik ke atas, terus saya, oh ya, aku bisa. Bisa, bu, oke, saya naik. Jadi, bu, naik jembatan? Naik jembatan, jadi kurang lebih tingginya, 10 meter. Berangkang begitu naiknya, karena saya juga takut, karena habis patah kan tangan saya yang masuk kot itu. Nah, saya naik, terus kemudian saya kalau lompat jembatan, saya pikir saya akan jatuh, karena tangan saya masih belum kuat. Ternyata saya merobot, ya begitu saya, tengah-tengah gini ada mobilnya polisi, polisi, patroli itu, kok wakil dia lukok burisma, gitu. Terus saya stop, gini, Pak, tolong nganter saya. Jadi, saya naik mobil itu, mobil patroli yang bukaan itu. Setelah manja, 10 meter, terus naik patroli itu. Iya, Pak, tolong nganter, kemana, bu, tolong carikan sampai ketemu taksi. Terus, tadi kan saya sudah merentakan linmas di sini, saat pol di sini, di sub di sini. Saya ngomong, saya posisi di sana. Oke, saya cegat di situ. Kurang lebih jam, saya nyampe di situ jam setengah 12. Jam 12, supir saya sudah kembali ke tempat saya, sudah njemput saya. Saya ngatur di situ setengah jam. Berarti, clear kan setengah jam. Yang tadi saya sampaikan, saya tidak butuh orang ngomong apa tentang saya. Masalah saya banyak, gitu. Kalau saya tidak cepat selesai, berapa kerugian orang dapat dari macet itu? Warga saya jadi stres, kayak gitu kan. Nah, kenapa saya tidak butuh orang mau ngomong apa tentang saya, tidak butuh. Tidak butuh, tidak peduli? Saya tidak peduli, karena ini saya pertanggung jawaban di hadapan Tuhan. Kita ada cuplikan tayangan ketika ibu juga marah-marah di pasar, Bu. Saya ingin pemirsa melihat, dan nanti saya minta konfirmasi apakah memang gaya ibu Risma itu senangnya marah-marah seperti itu, kita lihat sama-sama, Bu. Ya, apa, jangan yang bangun. Siapa yang bisa jelaskan ke saya? Kalau saya ngomong, sudah salah ini. Ayo, sudah. Bongkar, kalau tidak dibongkar, kita berhentikan. Tepuk tangan, kalau tidak dibongkar, diberhentikan. Itu ibu marahin siapa, ibu itu? Ada investor, jadi apa namanya, ya memang salah digambar di perencanaannya. Dia bangunnya tidak sesuai gambar perencanaan, gitu. Ibu selalu sangat detail, memeriksa setiap proyek seperti itu, mengecek, mengontrol langsung, dan marah-marah kalau itu tidak sesuai perencanaan? Iya. Tidak capek, Bu? Itu tadi saya bilangkan, saya ke porsi saya segini. Kalau saya ditambahi lagi, saya nggak bisa. Maksudnya, porsi saya mengerjakan tugas itu seperti ini, ya itu bagian dari tanggung jawab saya, gitu. Nah, capek atau tidak, itu tergantung, apa namanya, tergantung. Saya akan merasa senang, saya akan merasa puas, kalau itu bisa, pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Itulah kepuasan saya, gitu. Jadi, dan itu akan membuat saya tidak capek, gitu. Menjadi saya tambah semangat, begitu. Energi itu ada keluar lagi, gitu. Jadi, kayak di charge, gitu, baterai, gitu. Kalau, apa namanya, semua berjalan dengan baik, gitu. Keras bisa sampai mau nyerah tuh mendengarkan apa? Saya tidak tega, maaf. Tegas saya. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton. 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 Ruangan sekolah itu saya kumpulkan Terus disitu ditangani psikolog Nah, ada satu tempat Itu yang di kawasan itu tadi Saya satu jam itu Sama sekali orang Kayak kosong Begitu, anak-anak itu Satu jam mereka tidak tersentuh Dua jam saya bersusasi Dua jam Ya Tuhan, apa ini yang terjadi Begitu saya ngomong Pingsan di bawah satu anak Pingsan lagi Ada dua puluh anak Terpaksa saya panggil dokter lah Karena pingsan saya suka takut Saya per ruangan, aduh ceritanya Rasanya saya sudah Waktu itu sudah mau nyerah Cerita itu Sudah selesai Apa ceritanya, sampai ibu Riri semua hari ini yang begitu Keras, misalnya sampai mau nyerah Mendengarkan apa Saya tidak tega, Mbak Allah Tidak tega, sayang Kaitannya dengan prostitusi yang mereka dipaksa Atau kaitannya dengan keluarga Ya, dua-duanya Ibu tidak pernah mendengar Seperti itu Itu yang membuat ibu kemudian Mengubah sikap Dari semula Tidak Tidak, tidak juga Setelah itu saya ketemu Saya kumpulkan Mucikari-mucikari BSK di rumah saya Dengan puasa Saya biasanya Kalau puasa saya Apa namanya Buka puasa Di tempat Warga Gitu Tapi Kali itu Saya undang mereka Dan pada waktu pertama kali Saya ketemu mereka Ada satu orang Yang sudah tua Saya suka kaki Kok dia masih jadi BSK Gitu kan Dia ngomong Sebetulnya saya ini Pengen berubah Katanya gitu Tapi pemerintah bohong Katanya gitu Katanya saya mau diberi ini Beri ini Tapi ternyata Enggak bohong semua Baik bu Besok saya akan datang Ketempat ibu Besoknya saya kesana Pagi-pagi Sekali jam tujuh Saya datang kesana Dia ditinggal di rail Tapi rail Rumahnya kurang lebih Dua kali dua Dari Apa namanya Bangunan Apa namanya Sesek Begitu Terus saya tanya Ibu kenapa Ini saya punya usaha Ini saya utang di rentener Berapa utangnya Ibu Saya akan bayar Segini Terus abis itu Dia cerita lagi Ibu Apa namanya Saya ingin ini Oke Sebutu berapa Saya akan bantu Terus sudah selesai Saya ajak dia masuk ke dalam Sudah bu Sudah selesai Saya ingin ngomong Dengan ibu sendiri Saya ajak dia di dalam Saya masuk di kamarnya Ruangannya itu Hanya separuh Untuk jualan Jadi dua kali dua Itu separuhnya Untuk tidurnya dia Saya tanya Ibu mohon maaf ya Kalau ibu tersinggung Saya juga Ingin tahu Saya mohon maaf sekali Kalau ibu tersinggung Dan mohon maaf Kalau saya salah Nah terus Saya tanya disitu Ibu Ibu sekian tahun Ibu mulai Umur berapa Jadi BSK Dia sampaikan 19 tahun Ibu sekian tahun Jadi BSK Kenapa ibu Tidak bisa nabung Kenapa Di saat ibu Sudah selesai Itu ibu itu Usianya kurang lebih 60 tahun Masih jadi BSK Usianya 60 tahun Kemudian Ya dia sampaikan Bahwa Selama ini Uang yang dia pakai Habis untuk beli baju Habis untuk beli make up Kemudian Ya seperti itu Nah Sehingga saat dia Saya selesai Tua Dia tidak punya Apa Nah Kemudian Saya tanya lagi Ibu mohon maaf ya Sekali lagi Saya mohon maaf Kalau saya salah Ibu sudah Sepuluh gini Terus siapa Pelanggannya Itu yang membuat Saya kemudian Tergerak Tapi mungkin Itu Tuhan Membukakan saya Begitu Siapa ibu pelanggannya BSK usia 60 tahun Anak SD SMP Anak SD Karena dia Punya uangnya 1000-2000 Diterima Sama dia Pelanggan PSK Anak SD Itu yang ibu dapatkan Apa yang kemudian Ibu lakukan Setelah mendengar Pengakuan itu Ya saya kumpulkan Kepala Dinas Saya pamit Ke keluarga saya Kalau saya mati Nangan ini Tolong diikhlaskan Tidak boleh Ada keluarga saya Yang nuntut Atas kematian saya Akhirnya saya Sudah Sudah Saya tak lapor KPK Gitu Lapor KPK Dan kemudian ibu memang Melapor KPK Iya Terus saya lapor KPK Itu Jadi itu Sudah tidak ada Saya sudah tidak ada Apa namanya Sudah tidak bisa lagi Bagaimana Ngamankan ini kan Bingung saya Terus Dipersembahkan oleh Selamat menikmati Keseharian wali kota Surabaya Teriri semahari ini Bisa berikan gambaran ke saya Ibu Berangkat jam berapa Kan biasanya saya membaca Ibu selalu berangkat Selalu ada Gelusukan Memastikan Hal-hal sudah sesuai Kemudian baru ke kantor Gambaran kesehariannya Seperti apa Ya saya pagi Setengah enam Paling latihan itu Sudah keluar rumah Orang tidak bisa Nerkah saya Saya juga kadang Tidak tahu Saya mau kemana Tiba-tiba Saya ngomong sama Ajudan saya Saya mau ke barat Saya mau ke utara Saya itu Tanpa perencanaan Tapi biasanya Ada Apa namanya Ada Khusus Apa Fokus Saya Enggak Saya hitung Jadi Jam berapa Saya paling pagi Acara saya Yang sudah Komitmen Di luar itu Aturannya Saya buat sendiri Yang di luar Komitmen itu Saya ketemu Enggak tahu Itu mungkin Yang saya Percayai Sekarang Itu saya Ditunjukkan oleh Tuhan Bahwa saya harus Lewat ke sana Nanti ketemu Aja di situ Contohnya Ketemu Misalkan tiba-tiba Saya nemukan Loh anak ini Kenapa pagi-pagi Kok duduk Di gardu Bodohannya Kenapa anak ini Ternyata Setelah saya Cek Itu anaknya Siapa Kok pagi-pagi Duduk di situ Terus Oh iya Bu Ini Ibunya Sudah meninggal Ditinggal Bapaknya Terus sekarang Siapa yang Lewat Tetangganya Terus Saya undang Tetangganya Saya ajak Ke kantor Kelurahan Saya panggil Dina Sosial Ini kalau Tak ambil Boleh enggak Saya bilang Kalau diambil Tetangganya Kan Saya juga Khawatir Bagaimana Pendidikannya Bagaimana Oh iya Bu Akhirnya Tetangganya Ayo saya Lihat Saya kan Punya Apa namanya Kayak Asrama Begitu Kita ajak Kesana Tetangganya Supaya Dia yakin Bagaimana Kami memelihara Anak-anak Merawat Anak-anak Nah kita ajak Kesana Tetangganya Oh iya Bu Risma Sekarang Di sana Anak ini Dan anak ini Ternyata Luar biasa Sekarang Itu Ditemukan Dari bulusukan Iya Apalagi yang ibu Temukan biasanya Kadang itu Kadang juga Proyek gak beres Proyek gak beres Seperti yang tadi Ibu marah-marah itu Kalau itu kan Memang ada laporan Jadi kadang Saya jalan Ini proyek kok Kayak gini Terus Habis itu Ya saya tunggu Kamu Di sini Coba Saya selesaikan Di situ juga Saya tunggu di sini Ini coba Kenapa proyek Kayak gini Ini kenapa Belum ini Belum ini Seperti itu Jadi Apa namanya Memang kadang-kadang Kayak ada Mengatur Tapi pasti Nemu sesuatu Dan selalu Ibu Begitu menemukan sesuatu Harus langsung selesai Iya Harus selesai Karena kalau enggak kan Tertunda Nanti kan Ada masalah berikutnya Saya kan harus Apa namanya Ngurus yang lain Nanti kalau enggak kan Rangkep-rangkep Di situ Nah Kalau saya berdiri di situ Kadang-kadang Terus warga Ngadu soal apa Macem-macem Soal sekolah Soal apa Soal apa Sampai soal PDIM Macet Soal apa Di situ Yaudah Saya selesaikan di situ Bu Risma Saya juga ingin membahas Soal yang Sempat ramai Dan sampai sekarang pun Masih Terus ramai Soal KBS Kebun binatang Dari kacamata Ibu Karena ada banyak sekali Info Berseliweran Ada banyak Yang terlihat nyata di media Adalah ini Ada banyak kubu Ada kubu ini Kubu ini Kemudian Perseteruan tidak habis Masing-masing saling Klaim kebenaran Apa yang Ibu lihat Sesungguhnya Persoalan KBS Iya Saya terus terang juga Sebenarnya awalnya Tidak tertarik Sebenarnya tidak tertarik Saya kan Sebetulnya Awalnya tugas saya kan Saya pikir ya Manusialah Di dalam kota itu kan Manusia Makanya saya Coba sekolah Semua Saya fasilitasi Termasuk anak miskin Termasuk itu Nah Terus di berikutnya Di berikutnya Tiba-tiba Ada yang datang ke saya Pengen Apa namanya Menjadikan KBS itu Ada bangun hotel Di situ Dengan alasan Apa namanya Uangnya tidak cukup Untuk memelihara binatang Tadi Restoran Makanya Saya juga Oh tidak bisa Saya sampaikan begitu Tidak bisa Ini kebanggaan Warga Surabaya Dan ini pernah menjadi Sejarah Dicatat di dalam Sejarah Indonesia Ini kebun binatang Ini kebun binatang Terbesar di Asia Tidak bisa Saya katakan begitu Nah karena Tanahnya pemerintah kota Atas nama pemerintah kota itu Tanahnya saya bilang Sudah sampai Lali Gitu Nah tapi Ternyata di perjalanan itu Konflik itu Terus Sampai bingung kan Saya sudah sampaikan Sampai media asing Nulis kan Zoo of death Malu ibu ketika Baca itu Ya malu Ya enggak Karena saya enggak Ngelola gitu kan Tapi saya yakin Memang media Pasti nyalakan saya Media asing Karena Saya wali kota Biasanya kan wali kota Harus nangani Itu semua Nah kemudian Dari situ Setelah Kita dapat Ijin operasional Ya ternyata Setelah Saya kan minta dikaji Oleh Universitas Elangga Tentang Bagaimana Kondisi binatangnya Kan saya harus Begitu Saya Kalau saya ambil alih Kan titik nolnya Harus kelihatan kan Ternyata Banyak yang sakit Binatangnya Sudah banyak yang tua Kemudian Apa namanya Pengelolaannya Juga tidak benar Kemudian Ada proses hukum Masalah-masalah Di dalamnya Itu Dianalisa oleh UNAR Nah terus Kejadian itu Kejadian Nah Kejadian yang Yang saya Terakhir itu Kemudian saya Sudah tidak betah lagi Saat ada rimau Tergantung Itu kan Itu Meskipun saya Tidak mentol Lihatnya saya Bu lihat gambarnya Saya begini Mimen rapat Karena Saya sudah Bayangkan apa Coba bu Masa begini Saya Antara berani Tidak gitu Ngelihat itu Akhirnya saya Sudah Sudah Saya tak lapor KPK Gitu Lapor KPK Dan kemudian Ibu memang Melapor KPK Iya Terus saya Lapor KPK Itu Jadi itu Sudah tidak ada Saya sudah tidak ada Apa namanya Sudah tidak bisa lagi Bagaimana Ngamankan ini kan Bingung Saya terus Terang Apa yang Ibu Harapkan KPK Bisa lakukan Ya saya Lihat disitulah Coba Dilihat itu Ada apa Gitu kan Kesirigaan Ibu Ada apa Sampai lapor KPK Ya ada lah Gitu Ya ada Kalau lapor KPK Biasanya ada korupsi Ada kongkalikom Ada manipulasi Saya sudah jelaskan semua Di KPK Itu memang yang Ibu Lihat Sampai jumpa di video selanjutnya Ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.